Halo teman-teman, jumpa kembali di e-course sistem penjualan otomatis Di free kali ini kita akan belajar tentang seperti apa sih konsep dari sistem penjualan otomatis Kalau kita jualan menggunakan sistem penjualan otomatis ini nanti kita bisa jualan tanpa harus menggunakan sistem membership Nah biasanya kalau orang mau jualan produk digital itu harus menggunakan sistem membership ya Jadi harus bikin website berbasis wordpress kemudian install plugin Jadi misalkan bisa menggunakan plugin sejoli atau plugin saleslow Nah setelah itu baru bisa jualan menggunakan sistem membership tadi Nah dengan sistem penjualan otomatis ini nanti kita tidak harus menggunakan sistem membership teman-teman Jadi bagi teman-teman yang belum punya website itu bisa jualan secara otomatis menggunakan sistem penjualan otomatis yang nanti akan kita pelajari Nah itu keuntungan yang pertama ya Jadi menggunakan sistem penjualan otomatis ini nanti kita bisa jualan tanpa harus menggunakan website Tanpa harus menggunakan sistem membership Nah sangat menarik bukan? Oke kemudian yang kedua Dengan menggunakan sistem penjualan otomatis ini nanti kita bisa jualan produk tanpa harus menggunakan CS ya Jadi tidak perlu menggunakan CS Karena semuanya nanti bisa dilayani secara otomatis menggunakan sistem yang akan kita buat Nah biasanya kalau misalkan kita jualan produk digital Itu kan kita perlu CS ya Entah itu CS nya kita sendiri yang jualan Atau bisa juga kita merekrut CS ya Nah fungsi CS atau customer service ini biasanya adalah untuk mengecek pembayaran ya Untuk mengecek konfirmasi pembayaran Dan kemudian mengaktifasi akses produknya secara manual Nah menggunakan sistem penjualan otomatis ini nanti kita tidak perlu menggunakan CS teman-teman Karena semuanya sudah dilayani secara otomatis menggunakan sistem penjualan otomatis Nah itu keuntungan yang kedua kalau teman-teman menggunakan sistem penjualan otomatis yang akan kita pelajari di e-course ini Oke kemudian yang ketiga nanti menggunakan sistem penjualan otomatis ini Maka konfirmasi pembayarannya bisa dilakukan secara otomatis teman-teman Jadi pembeli itu tidak perlu untuk mengirimkan bukti pembayaran Atau kita sebagai penjualnya tidak perlu untuk mengecek pembayarannya secara manual Jadi semuanya sudah dilayani secara otomatis menggunakan sistem Jadi yang ketiga Kemudian yang keempat pengiriman produknya juga bisa dilakukan secara otomatis Nah biasanya kalau kita jualan produk menggunakan membership Itu kan kita harus aktifasi produknya secara manual ya Setelah pembayarannya terkonfirmasi berhasil ya Dananya masuk ke rekening kita sebagai penjual Nah baru kita aktifasi akses produknya secara manual Nah dengan menggunakan sistem penjualan otomatis yang akan kita buat nanti Maka pengiriman produknya itu bisa dilakukan full secara otomatis Tanpa campur tangan kita sedikitpun Nah itulah 4 kelebihan Kalau kita jualan produk digital menggunakan sistem penjualan otomatis Oke selanjutnya kita akan bandingkan teman-teman seperti apa sih Skema atau alur penjualan kalau kita menggunakan sistem penjualan non otomatis Dengan sistem penjualan otomatis ya Akan kita bandingkan seperti apa alurnya Oke teman-teman kita bandingkan ya Kita akan pelajari yang pertama tentang skema sistem penjualan non otomatis Nah seperti apa alurnya Kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman Bisa teman-teman lihat skemanya atau bagannya Biasanya kalau kita jualan produk digital kita menggunakan website ya Menggunakan website membership Yang kemudian nanti menggunakan link order Ya menggunakan link order misalkan bisa menggunakan sejoli ya Menggunakan sejoli ada link order produknya Nah kemudian nanti pembeli akan melakukan check out Check out kemudian melakukan pembayaran Nah setelah melakukan pembayaran Biasanya pembeli itu harus mengerimkan bukti pembayaran Harus konfirmasi pembayaran ke penjualnya Nah setelah itu nanti penjualnya akan mengecek secara manual Mengecek secara manual apakah pembayaran yang dilakukan oleh bayar tadi Oleh pembeli tadi sudah masuk ke rekening dia Ke rekening penjualnya Nah kalau sudah masuk ke rekening penjualnya Nah baru si penjual tadi akan mengirimkan atau akan mengaktifasi akses produknya secara manual Di website membershipnya Nah baru pembeli itu bisa mengakses produknya Nah kurang lebih alur atau skema sistem penjualan non otomatis seperti ini Jadi ada dua action secara manual ya Yang pertama konfirmasi secara manual Konfirmasi pembayaran secara manual Jadi penjual itu mengecek apakah dananya sudah masuk ke rekeningnya Nah kemudian yang kedua Si penjual itu juga melakukan aktifasi produknya secara manual ya Mengaktifasi akses produknya secara manual via website membership yang dia gunakan Nah kurang lebih seperti itu Baik kemudian seperti apa sih skema atau alur dari sistem penjualan otomatis Jadi kebalikan dari sistem penjualan non otomatis Oke kita pelajari ya teman-teman Nah seperti inilah bagan dari skema sistem penjualan otomatis Yang nanti akan kita pelajari seperti apa cara buatnya Oke yang pertama nanti kita akan membuat link order ya teman-teman Kita membuat link order Nah link order ini nanti bisa kita taruh di landing page Bisa kita taruh di facebook Bisa kita sebarkan di WA dan lain sebagainya Nah kemudian kalau ada orang yang tertarik Maka dia akan mengklik link ordernya Mengklik link ordernya Kemudian melakukan transfer pembayaran sesuai dengan nominal yang ada di invoice nya Jadi harus sesuai dengan nominal yang ada di invoice nya Sampai 3 digit angka terakhir Agar bisa diproses secara otomatis Oke kemudian setelah pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang ada di invoice Maka proses konfirmasi pembayarannya akan dilakukan secara otomatis oleh sistem teman-teman Jadi konfirmasi pembayarannya otomatis Setelah terkonfirmasi berhasil pembayarannya nanti akan dikirimkan akses produknya Jadi otomatis ya setelah pembayaran berhasil Nanti akses produknya akan dikirimkan secara otomatis ke si pembeli tadi Dikirimkan via email ya Dikirimkan via email Nah setelah itu nanti pembeli langsung bisa mengakses produknya Nah kurang lebih alur atau skema sistem penjualan otomatis seperti ini Jadi semuanya sudah dilakukan secara otomatis ya teman-teman tanpa campur tangan dari kita sebagai penjual Nah seperti itu Oke saya ulangi Jadi yang pertama adalah dari link order pembeli akan melakukan check out Melakukan check out kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah nominal yang ada di invoice nya Setelah itu nanti akan dikonfirmasi secara otomatis Pembayarannya akan dikonfirmasi secara otomatis Setelah itu baru akan dikirimkan produknya Dikirimkan akses produknya secara otomatis ke email dari si pembeli tadi Nah seperti itu Cara kerja dari sistem penjualan otomatis Oke teman-teman Sepertilah perbedaan antara sistem penjualan non otomatis dengan sistem penjualan otomatis Nah di e-course ini nanti kita akan belajar dengan detail Seperti apa sih cara untuk membangun sistem penjualan otomatis Dengan menggunakan sistem penjualan otomatis ini Nanti teman-teman betul-betul sangat dimudahkan untuk jualan produk digital teman-teman Jadi tinggal kita fokus untuk mendatangkan traffic atau pengunjung sebanyak-banyaknya ke landing page kita Atau ke link order yang kita promosikan Nah setelah itu nanti tinggal kita terima profit saja teman-teman Setiap ada pembeli yang datang nanti semuanya sudah diproses otomatis Kita tinggal mantap profit masuk ke saldo dari akun kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!